Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali Ini adalah video kedua Dari tiga video yang kita buat Video mengenai pelatihan Budidaya lepah dulu Yang diselenggarakan Atas kerjasama Good Hope Group LT atau Environmental Leadership and Training Initiative Dan YSN Suara Owa Saya Sidik dari YSN Suara Owa Dan kembali menyampaikan materi di video ini Yaitu terkait teknis budidaya lepah gelulut Jika di video pertama kita sudah mengenal Apa itu lepah gelulut Dan bahwa kita sudah mengetahui Ada metode atau teknik Budidaya Yang sudah dikembangkan Maka di video ini kita akan banyak Memaparkan Tentang bagaimana teknis Budidaya sampai nanti bisa mendapatkan Paling tidak kita bisa dapat madu Untuk dipanen Baik kita langsung saja Masuk ke Materinya Untuk tujuan dari materi ini Pertama Kita akan mencoba untuk belajar Tentang bagaimana cara membudayakan Lebah gelulut Atau melikonikultur Kemudian yang kedua Kita akan mengetahui Syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi Terkait dengan lingkungan Sebagai lokasi kita untuk Budidaya lepah Kemudian juga faktor-faktor pendukungan Yang nanti dibutuhkan untuk Melakukan usaha Budidaya gelulut Nah ini seperti yang Ada di video pertama Ada setidaknya lima Tahapan atau lima langkah Dalam kita Membudayakan Lebah gelulut Yang pertama terkait Persiapan Nah dalam persiapan ini Yang harus dipahami Adalah kita harus memiliki Niat yang baik dulu Niat Kita Akan melakukan Proses budidaya itu Untuk apa Ini niat-niatnya Apakah ini untuk sekedar hobi Ataukah untuk Sebagai pendapatan Atau penghasilan tambahan Atau memang untuk Pekerjaan utama Ini niatnya harus kita Kita pahami dulu Kemudian setelah ada niat yang kuat Maka kita harus punya bekal Kemampuan teknis Nah di pelatihan inilah kita akan belajar Sehingga kita harapannya nanti punya Kemampuan teknis Kemudian kita juga Perlu mempersiapkan Tempatnya Atau lahan Untuk dimana kita akan menempatkan Lebah-lebah kita Yang akan kita pelihara Nah untuk itu kita perlu melakukan analisa Apakah lingkungan yang akan kita gunakan ini sudah Cukup layak atau belum Ini menjadi kunci penting Kalau kita sudah tahu Seberapa Besar daya dukung lingkungan Nanti kita bisa menentukan Apakah perlu penambahan Misalnya tanaman pakan Atau tanaman sumber resin Sebagai material sarang Itu nanti Bisa di Diketahui dari hasil Analisa ini Kemudian juga perlu ada persiapan Alat dan bahan Nanti untuk bagaimana kita membuat kotak budidaya Kemudian Mempersiapkan Apa namanya itu Rak misalnya Ketika kita menempatkan kotak-kotak budidaya Nah disinilah nanti Kita perlu alat dan bahan Kemudian yang kedua Kalau kita sudah siap Nah kita Menentukan jenis apa yang akan kita Pelihara Kita perlu tentukan dulu Karena nanti kalau Sudah Kita ketahui jenis apa yang akan kita Pelihara Itu nanti akan berkaitan dengan Desain Kotaknya Atau istilah Di kalangan peternak disebut sebagai Stub Atau media Dimana kita akan Melihara Lebah Dan kita juga Akan menentukan Bagaimana cara kita Untuk mendapatkan koloni Nanti ada beberapa cara Bagaimana kita bisa dapat Koloni Kemudian kita juga harus paham Bagaimana merawat Koloni-koloni apa yang sudah kita punya Jadi kalau sudah punya Otomatis kita akan melakukan Kegiatan perawatan Termasuk nanti Jika ada hama Kita juga harus paham Bagaimana cara Pengendalian hama Setelah kita punya koloni Otomatis kita nanti butuh Apa namanya Pengembangannya Kita pastinya juga Terus berkembang Misalnya nanti terkait Bagaimana Memperbanyak Koloni-koloni lebah yang kita punya Juga terkait Pengayaan Sumber pakan Karena kalau semakin banyak Koloni yang kita melihara Otomatis Kebutuhan pakan Bagi lebah-lebah itu juga akan Semakin Banyak Kemudian Setelah kita Memelihara lebah Sudah cukup banyak Ada saatnya Nanti kita akan Memanen Produk dan jasa Lebah Itu apa saja Yang bisa kita manfaatkan Dan bagaimana Cara Manfaatkan Termasuk nanti Pengembangannya Kemudian Yang terakhir Kalau sudah punya produk Otomatis Kita juga Harus paham Cara pemasaran Bagaimana Standar kualitasnya Bagaimana legal Formal yang perlu kita Upayakan Agar produk kita itu Kemudian bisa masuk ke pasar Juga strategi marketingnya Seperti apa Itu Setidaknya ada Lima langkah ini Yang nanti Perlu dipahami Sehingga Kita akan Mencapai Keberhasilan Dalam Budaya Kelurut Nah yang pertama Terkait Kualitas lingkungan Ini saya Selalu menekankan Bahwa Salah satu kunci Penting Kita bisa berhasil Adalah kualitas lingkungan Ini Yang pertama Adalah suhu Kita perlu Memiliki Suatu tempat Dengan suhu Yang Tidak terlalu Tinggi Tapi juga Tidak terlalu panas Suhu Antara 20 Sampai 30 Derajat celcius Kira-kira Sudah cukup ideal Kemudian Nah Di atas Suhu 33 Biasanya lebah Sudah Tidak ideal lagi Kondisinya Kalau di atas 35 Bahkan sudah Sampai Menyebabkan Kematian Bagi lebah Artinya Nanti kita perlu Mengecek Apakah Kondisi lingkungan Dimana kita akan Melihara lebah Sudah cukup ideal Atau belum Ini kelembaban Kalau di Indonesia Saya kira Tidak ada masalah Yang kelembaban Yang penting Tidak terlalu kering Sekali Juga bukan Di tempat yang Sangat lembab Misalnya di bawah Kenaungan yang lebat Kadang Itu juga Kurang baik Meskipun ada beberapa Jenis juga Nanti juga tergantung Jenisnya Ada beberapa jenis Yang tidak suka Dengan kelembaban Ada juga yang Saratnya Kadang memang Di daerah-daerah Yang agak Lebih lembab Cura hujan Saya kira Juga tidak ada masalah Di Indonesia Cukup ideal Kemudian Intensitas saya Nah ini Nanti berkaitan dengan Misalnya Tutupan vegetasi Yang ada di Sekitar kita Yang jelas Lebah tidak Cocok dengan Kondisi lahan Yang benar-benar Terbuka Tidak ada Tutupan vegetasi Tetapi juga Tidak kemudian Di bawah Vegetasi yang Sangat rapat Jadi Kisaran Apa ya Naungannya Tidak terlalu rapat Tapi juga Bukan yang Tempat terbuka Seperti tanah lapang Itu enggak Cocok Ini paling enggak Misalnya Tutupan 50% 60% Itu sudah Cukup ideal Kecepatan angin Kecepatan angin Nanti tergantung Berpengaruh Bapada Aktivitas Lebah Kalau Di tempat kita Akan melakukan Anginnya Terlalu kencang Nanti juga Bisa Mengganggu Penerbangan Dari lebah kita Dalam Mengakses Pakan Maupun mengakses Material sarang Jadi Diusahakan Memang Di lokasi kita Tidak terlalu banyak Angin kencang Agak terlindung Jangan tertutup Dengan Faktasi Di sekitarnya Jangan di tempat Yang terbuka Dan tidak ada Barier Atau penghalang Atau angin Yang datang Dengan kencang Nah Daya dukung Lingkungan Nanti juga Terkait Dengan Keserjaan Pakan Dan Material sarang Yang pertama Adalah Nektar Nektar Itu Cairan Manis Yang Dihasilkan Oleh Kelenjar Nektarin Kelenjar Nektarin Itu Bisa Terdapat Pada Bunga Sebagian Bersar Terdapat Bunga 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 Pisang Di sini Ada Kelenjar Nektarin Kelenjar Ini Yang Menghasilkan Cairan Manis Cairan Manis Sebagai Sumber Pakan Bagi Lebah Tetapi Bisa Juga Kelenjar Nektarin Ini Berada Pada Bagian Lain Dari Tumbuhan Yang Bukan Dari Bunga Misalnya Beberapa Janis Tanaman Seperti Akasia Karet Nah Ketia Daun Pangkal Pangkal Daun Itu Sering Keluar Cairan Nah Itu Termasuk Nektar Namanya Nektar Extra Floral Itu Juga Bisa Dikonsumsi Oleh Lebah Atau Kadang Juga Honeydew Atau Sesuatu Cairan Manis Yang Dihasilkan Oleh Serangga Kalau Kita Mati Kadang Di Pucuk Pucuk Tanaman Itu Ada Serangga Yang Dia Menghasilkan Cairan Manis Itu Kadang Juga Bisa Di Ambil Lebah Nah Ketika Kita Akan Memelihara Lebah Maka Tempat Dimana Kita Menempatkan Lebah Lebah Kita Harus Kaya Dengan Yang Pertama Adalah Sumber Nektar Banyak Kebungaan Atau Tanaman Tanaman Yang Memproduksi Nektar Atau Cairan Manis Yang Nanti Bisa Menjadi Sumber Bakan Yang Kedua Ini Serbu Sari Atau Bip Atau Polen Kalau Kita Amati Di Bunga Bungaan Lebah Mengambil Polen Atau Serbu Sari Fungsinya Nanti Sebagai Sumber Protein Kalau Nanti Lebah Lebah Yang Kita Pelihara Telurnya Tidak Banyak Atau Telurnya Sedikit Berarti Jadi Karena Kurang Protein Ini Jadi Kurang Sumber Polen Kalau Lebah Lebah Kurang Aktifitasnya Kurang Tidak Terlalu Aktif Bisa Jadi Yang Kurang Sumber Energinya Sumber Gula Nektarnya Kurang Itu Nanti Bisa Menjadi Salah Satu Indikator Ketika Misalnya Kita Menemukan Lebah Kita Kurang Aktif Jadi Yang Kurang Nektar Kalau Telurnya Tidak Banyak Semakin Menyusut Jadi Yang Kurang Resin Polen Kemudian Selain Pakan Yang Dua Ini Pakan Kita Juga Butuh Resin Atau Ekskredat Tanamannya Ketah Itu Dihasilkan Ekskresi Tanaman Diambil Lebah Untuk Material Sarang Material Sarang Baik Itu Corong Masuknya Kemudian Dibagian Dalam Sarang Menutup Sarang Sampai Nanti Material Untuk Membangun Sel-sel Telur Maupun Pot Madu Dan Pot Untuk Polen Semuanya Berasal Dari Ekskresi Tanaman Yang Kemudian Dimix Atau Dicampur Dengan Lilin Lilin Lebah Itu Diasatkan Oleh Si Kelenjar Lebah Yang Ada Di Perut Kemudian Dimix Dengan Resin Kalau Yang Dilebah Habis Itu Tidak Tidak Terlalu Banyak Membutuhkan Ini Tetapi Kalau Dilebah Kulut Ini Menjadi Kebutuhan Yang Sangat Penting Kita Menyiapkan Ini Misalnya Beberapa Tanaman Yang Kaya Akan Nektar Pelimpin Misalnya Kopi Pisan Juga Cukup Banyak Kalau Di Jawa Ada Kaliandra Terutama Yang Di Dataran Aga Tinggi Cukup Melipah Tanaman Kaliandra Kemudian Untuk Tanaman Yang Tanaman Hias Antikonon Atau Air Mata Pengantin Ini Juga Sangat Umum Untuk Digunakan Sebagai Tanaman Pakan Karena Dia Bisa Berbunga Sepanjang Tahun Sehingga Bisa Sebagai Apa Yang Andalannya Untuk Pakan Lepah Kelurut Dan Hampir Semua Ceris Kelurut Suka Dengan Bunga Antikonon Kemudian Sumber Polen Atau Sarpuk Sari Bunga Matahari Misalnya Bayam Kopi Selain Nektar Cukup Kaya Dengan Polen Ini Bunga Bunga Kecil Bunga Bunga Yang Kerapet Ini Bentuknya Seperti Ini Aster Ada Banyak Jenis Seperti Kosmos Seperti Apa Yang Bentuknya Seperti Kenikir Itu Dia Kayakan Sumber Polen Nah Inilah Yang Disebut Resin Resin Togeta Misalnya Dipines Cemara Kemudian Mangga Mangga Manggis Cukup Bagus Dan Kalau Beberapa Jenis Kelut Juga Membutuhkan Ada Yang Membutuhkan Ketah Keras Seperti Ketah Meranti Seperti Yang Sudah Disampaikan Di Video Yang Sebelumnya Ada Kelompok Dolor Damar Kalau Kita Melihat Dolor Damar Maka Resin Ini Juga Perlu Diputih Bangkan Bahwa Resin Agak Spesifik Tidak Semua Jenis Resin Bisa Digunakan Nanti Kita Perlu Melihat Di Sekitar Tempat Kita Akan Memudahkan Kelurut Ini Apakah Sudah Cukup Ada Sumber Resin Sebagai Material Saran Kalau Kurang Kita Perlu Menyiapkan Tanaman Tanaman Yang Bisa Hasilkan Resin Nah Untuk Kita Bisa Tahu Apakah Lingkungan Yang Kita Gunakan Untuk Gede Cukup Ideal Atau Belum Kita Bisa Membuat Kalender Pembungaan Kalender Pembungaan Ini Nanti Adalah List Dari Jenis Tanaman Baik Yang Menghasilkan Nektar Pollen Atau Kalau Ini Konteksnya Untuk Kelurut Juga Bisa Ditambah Dengan Sebagai Sumber Resin Atau Getah Kemudian Ini Bisa Ditambah Bentuk Apakah Pohon Atau Perdua Atau Erba Tidak Wajib Tapi Lebih Baik Dilengkapi Kemudian Ini Bulan Dari Bulan Januari Atau 1 2 3 Februari Maret Sampai Desember Kita Harus Melihat Misalnya Bunga 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 Kelapa Dia Bisa Menghasilkan Nektar Bisa Pollen Dan Dari Bulan Januari Sampai Desember Dia Bisa Berbunga Terus Menerus Tapi Ada Juga Yang Misalnya Campur Air Dia Hanya Berbunga Pada Bulan Maret Di Luar Tidak Ada Mangga Misalnya Dia Di Akhir Tahun Mungkin Tiap Daerah Beda Beda Saya Ambil Dari Satu Daerah Di Setiap Daerah Pastinya Beda Musim Pembungaan Beda Beda Nanti Kita Kalau Sudah Punya Nanti Kita Melihat Dimanakah Ada Bulan Bulan Yang Agak Kosong Juga Nanti Ada Keterangan Apakah Tanaman Tersebut Tersedia Dalam Jumlah Yang Banyak Atau Sedang Atau Sedikit Kalau Jumlah Sedikit Meskipun Dia Berbunga Sempanjang Tahun Itu Juga Tidak Tidak Maksimal Kita Menambah Kalau Setidaknya Kita Sudah Punya Kebayangan Dimanakah Ada Bulan Bulan Yang Kosong Kurang Makanan Maka Kita Cari Tanaman Yang Berbunga Pada Bulan Bulan Kosong Sebut Atau Setidaknya Kita Bisa Menanam Tanaman Yang Berbunga Sepanjang Tahun Sebagai Alternatif Sehingga Tidak Ada Lagi Bulan Yang Benar Kosong Dan Lebah Bisa Kekurangan Pakar Setelah Kita Buat Kalender Kemudian Sudah Tahu Kualitasnya Yang Jelas Lebah Sangat Sensitif Dengan Bahan Bahan Kimia Baik Pestisida Maupun Paparan Bahan Kimia Apapun Di Lingkungan Sebaiknya Memang Kita Memilih Tempat Yang Jauh Dari Paparan Bahan Kimia Pestisida Jangan Gunakan Pemakaran Sampah Atau Ini yang Kadang Menjadi Masalah Daerahnya Dalam Langganan Kepakaran Ruder Ini juga Menjadi Masalah Agak Beresiko Memang Karena Biasanya Dalam Masa-masa Banyak asap Di situ Lebah Aktifitasnya Menjadi Terganggu Sehingga Biasanya Banyak Berdiam Di dalam Sarang Otomatis Sumber Pakannya Nanti Semakin Cadangan Pakan Di dalam Sarang Itu juga Semakin Berkurang Ini Menjadi Permasalahan Sendiri Sebisa Mungkin Tempatnya Aman Dari Kebakaran Kalau Sudah Aman Dari Kebakaran Lahan Sampah Pun Sebisa Mungkin Jangan Jangan Dipakar Di sekitar Lokasi Budaya Kepersiaan Lingkungan Nanti Terkait Dengan Ketika Lingkungannya Kurang Bagus Kurang Bersih Ini Bisa Mengundang Hama Ataupun Serangga Pengganggu Kemudian Lingkungan Juga Perlu Dijaga Untuk Seteduh Tidak Terlalu Panas Kemudian Sumber Pakan Suga Terus Ada Sepanjang Tahun Karena Kunci Kita Bisa Memanen Madu Berarti Pakan Tertama Nektar Dan Polon Tadi Tersedia Dalam Kondisi Yang Melipah Atau Berlebih Kalau Banya Cukup Saja Hanya Bisa Memenuhi Kebutuhan Dari Sileb Banya Sendiri Kita Bisa Jadi Tidak Akan Cukup Atau Tidak Layak Untuk Dimanen Maka Jumlah Pakan Ini Harus Melimpah Lebih Dari Sekedar Cukup Tidak Tidak Sekedar Cukup Untuk Hidup Saja Tapi Si Lebah Itu Nanti Bisa Sampai Pada Tingkatan Menyimpan Cadangan Pakan Dalam Jumlah Yang Cukup Banyak Sehingga Cukup Layak Untuk Dimanen Setelah Kita Tahu Kondisi Ringgungan Yang Ideal Bagaimana Kemudian Menyediakan Makan Kita Akan Mendesain Rumah Atau Media Untuk Tempat Bersarang Bagi Lebah Jadi Pengertiannya Nanti Tempat Bersarang Satu Ruangan Yang Cukup Rapat Hanya Ada Satu Keluang Keluar Masuk Di Dalam Situlah Nanti Lebah Itu Akan Hidup Menempatkan Telur Kemudian Bermetamorfosis Dari Telur Menjadi Larva Upah Menetas Menjadi Dewasa Dan Menjalankan Kehidupan Sebagai Satu Koloni Itu Disebut Sebagai Media Atau Rumah Lebah Wadah Kita Memang Sengaja Membuat Untuk Digunakan Sebagai Tempat Pemeliharaan Kemudian Di Dalam Sarang Dalam Rumah Mereka Akan Berkembang Pia Dalam Konteks Satu Koloni Di Dalamnya Nanti Mereka Sarang Membangun Sarang Kemudian Meletakkan Telur Sampai Mereka Juga akan Menyimpan Cadangan Makanannya Berubah Berubah Madu Dan Koloni Dalam Sarang Ini Yang Kemudian Bisa Kita Panen Berarti Memang Ini Menjadi Salah Satu Faktor Penting Kita Harus Membuatkan Sebuah Rumah Yang Menyaman Aman Dan Bisa Bisa Menduk Kehidupan Dari Satu Koloni Lebah Yang Kita Melihara Sebut Satu Sarang Berarti Satu Koloni Kalau Kita Melihara Seratus Koloni Berarti Kita Butuh Seratus Rumah Atau Seratus Kotak Budaya Bagi Lebah Lebah Kita Syaratnya Yang Pertama Ruangannya Cukup Ideal Dari Sisi Ukuran Nanti Juga Cukup Dia Bisa Menampung Telur Menampung Cadangan Makanannya Tetapi Juga Tidak Boleh Terlalu Perlebihan Tidak Boleh Terlalu Lepas Lebah Itu Kalau Kita Berikan Rumah Yang Terlalu Terlalu Luas Terlalu Besar Itu Justru Tidak Terlalu Produktif Karena Dia Apa Yang Mereka Terlalu Sibuk Dalam Mengamankan Rumah Mereka Atau Mengamankan Sarang Mereka Dari Peluang Peluang Misalnya Ada serangga Penganggul Atau Amal Amal Itu bisa Bermacam Macam Jengis Mereka Akan Lebih Sibuk Dalam Mengamankan Sarang Ketimbang Mereka Mencari Makan Kemudian Menyimpan Jadangan Makan Padahal Jadangan Makanan Dari Lebah Itulah Yang Kemudian Bisa Kita Manerah Untuk Rumah Lebah Memang Kita Desain Cukup Tidak Boleh Terlalu Sempit Tapi Juga Tidak Boleh Terlalu Besar Kemudian Dia Mampu Melindungi Dari Kondisi Ekstrim Misalnya Panas Sangat Panas Lebih Dari 30 Itu Kurang Ideal Kemudian Dingin Terlalu Dingin Di bawah 20 Derajat Juga Tidak Ideal Kemudian Dari Hujan Jangan Sampai Ada Air Yang Sampai Masuk Kedalam Sarang Juga Misalnya Sangat Kering Juga Tidak Ideal Jadi Bahan Yang Kita Gunakan Untuk Rumah Ini Bisa Melindungi Koloni Lebah Dari Kondisi Kondisi Ekstrim Kemudian Juga Aman Dari Gangguan Serangga Misalnya Semut Berarti Harus Rapat Tidak Boleh Ada Celah Misalnya Celah Dari Celah Itu Semut Bisa Masuk Atau Serangga Lain Bisa Masuk Itu Menjadi Kurang Ideal Maka Berarti Harus Rapat Sini Kemudian Juga Bisa Mudah Dalam Pekerjaan Kita Sebagai Peternak Lebah Dalam Mengontrol Misalnya Apakah Lebahnya Dalam Kondisi Yang Sehat Atau Ada Masalah Ada Serangga Mengganggu Misalnya Dalam Pemecahan Koloni Juga Dalam Pemarinan Kotaknya Sudah Bagus Sekali Tapi Kita Susah Dalam Meman Madu Misalnya Itu Berarti Kondisinya Belum Ideal Kemudian Yang Terakhir Paling Tahan Lama Jadi Misalnya Kita Menggunakan Kayu Kita Memilih Kayu Yang Cukup Bagus Bisa Tahan Laman Dan Tidak Mudah Lapok Awet Ringan Jadi Kalau Misalnya Kita Perlu Memindahkan Tidak Terlalu Berat Kemudian Tahan Panas Bebas Teribahan Kimia Sebaiknya Tidak Perlu Dicat Tidak Perlu Dilapis Dengan Pewarna Atau Kalaupun Mau Dilapis Pilih Yang Pelarutnya Bukan Minyak Tapi Pelarut Air Kemudian Pilih Yang Murah Tidak Perlu Kita Memilih Bahan Yang Terlalu Mahal Kalaupun Kayu Nanti Pilih Kayu Yang Tersedia Melipah Tidak Perlu Memilih Yang Spesifik Yang Misalnya Mahal Atau Kayu Kayu Berkelas Tidak Tidak Perlu Kemudian Juga Melimpah Tidak Perlu Kita Butuh Kayu Yang Langka Misalnya Terlalu Murah Melimpah Melimpah Sebenarnya Ada beberapa Media Yang Kita Bisa Pakai Misalnya Papan Kemudian Lok Atau Kayu Yang Bagian Dalamnya Ada Rongganya Beberapa Jenis Bisa Dipelihara Di Bambu Yang Terutama Jenis-jenis Kecil Yang Kita Kenal Sebagai Tetragonula Kelompok Tetragonula Salah Satunya Yang Jenis Life Hiceps Memang Biasa Hidup Di Bambu Ini Batuk Kelapa Juga Bisa Ada Berapa Jenis Yang Cocok Di Batuk Kelapa Atau Di Gerapa Ada Life Hiceps Yang Biasa Di Gerapa Ini Berdasarkan Jenis Karena Tidak Semua Jenis Bisa Dipelihara Di Bambu Tidak Semua Jenis Cocok Dipelihara Di Gerapa Atau Batuk Lapa Tapi Yang Cukup Umum Memang Menggunakan Papan Kayu Kotak Kotak D Yang Dibuat Dari Papan Kayu Yang Cukup Universal Yang Saya Pikir Bisa Digunakan Untuk Ya Barengkali Hampir Semua Jenis Cocok Kemudian Desain Ini Juga Ditentukan Oleh Jenis Spesies Yang Kita Peliara Apakah Desainnya Nanti Akan Berbentuk Vertikal Ke Atas Atau Horizontal Kemudian Ukurannya Nanti Kita Sesuaikan Dengan Ukuran Dari Sarang Lebahnya Itu Sendiri Kemudian Ketebalan Material Juga Sebaiknya Semakin Biasanya Semakin Besar Jenis Yang Kita Peliara Akan Lebih Baik Kalau Material Lebih Tebal Dibandingkan Dengan Misalnya Kita Melihara Jenis Jenis Yang Kecil Kemudian Salah Satu Poin Penting Lagi Juga Kalau Nanti Kita Membuat Kotak Harus Rapat Jangan Sampai Ada Celah Kecil Itu Semut Bisa Masuk Dan Bisa Mengganggu Atau Bahkan Merusak Sarang Dari Lebah Gulut Ini Kalau Kita Merancang Kotak Lebah Yang Pertama Sesuaikan Dengan Karakter Lebah Dia Biasanya Hidup Di Mana Misalnya Di Batang Kayu Berarti Biasanya Kalau Di Batang Kayu Kan Ke Atas Vertikal Maka Nanti Ketika Membuat Kotak Juga Vertikal Atau Dia Biasa Di Tempat Yang Mendatar Horizontal Berarti Kita Sesuaikan Kotak Juga Horizontal Jadi Sesuaikan Dengan Habitat Alami Lebah Lebah Yang Kita Pihara Kemudian Ukuran Ini Juga Disesuaikan Dengan Volume Sarang Di Habitat Alami Kalau Memang Sarang Cukup Besar Berarti Kita Juga Nanti Membuat Kotak Nya Juga Besar Kalau Kecil Juga Juga Kecil Ruang Madu Bisa Dipisahkan Jadi Untuk Memudahkan Pemainan Madu Ini Nanti Bisa Dipisahkan Dari Ruang Telur Nanti Nanti Ada Gambar 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 Bisa Kita Contoh Ini Misalnya Ini Untuk Berlut Kecil Desainnya Horizontal Ada Sekat Di Tengah Ini Lebangnya Hanya Ada Satu Lebang Saja Kita Tidak Perlu Membuat Banyak Lebang Hanya Satu Ini Sebagai Bintu Keluar Masuk Kemudian Nanti Disini Ada Telur Yang Kita Tempatkan Disini Telur Atau Kumpulan Dari Telur Larva Walaupun Bupa Kita Tempatkan Disini Kemudian Di Belakang Disini Harapannya Nanti Madu Ini Ruang Madu Jadi Nanti Kalau Kita Bukan Bukan Buka Yang Belakang Saja Yang Depannya Tidak Perlu Bagian Atas Disini Ditutup Dengan Plastik Transparan Sehingga Nanti Untuk Memudahkan Kita Melakukan Pemantauan Kamar Sudah Cukup Banyak Atau Misalnya Memantau Apakah Perlu Sehat Di Atas Ini Bisa Ditutup Dengan Plastik Kemudian Baru Ini Tutup Ini Dipasang Di Bagian Atas Ini Dan Kondisi Di Dalam Ini Memang Full Gelap Kalau Sudah Tertutup Semua Nanti Sudah Ditutup Plastik Cover Kemudian Ditutup Dengan Dengan Tutup Bagian Atas Ini Maka Di Dalam Sini Harus Gelap Tidak Tidak Masalah Dengan Sini Pemisah 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 Madu Otak Madu Terus Lain Topping Lobang Di Bawah Ini Lobang Kemudian Antara Kotak Yang Ini Untuk Brut Cel Atau Telur Telurnya Tadi Dengan Madu Nanti Ada Lobang Dalam Lobang Antara Kotak Yang Bawah Dengan Atas Nah Kalau Kita Mempanen Madu Berarti Yang Dipanen Hanya Di Atas C C Disini Kita Tidak Perlu Membuka Yang Bagian Bawah Tidak Perlu Mengganggu Aktivitas Lebah Yang Ada Di Sarang Utamanya Ini Sarangnya Dimasukkan Kedalam Kotak Kemudian Ini Ditutup Dengan Plastik Dulu Bisa Direkatkan Dengan Double Tip Atau Dengan Ketah Atau Resin Ini Bisa Kita Juga Untuk Merekatkan Plastik Baru Nanti Ditutup Dengan Tutup Papannya Papan Penutup Ini Ada Teknik Lagi Kalau Ini Kita Mendapatkan Sarang Dengan Lock Dia Masih Ada Di Dalam Lock Maka Cukup Dipotong Bagian Atas Ini Mepet Di Ambil Pas Di Bagian Berut Sehingga Nanti Mereka Tidak Punya Lagi Ruangan Untuk Menyimpan Madu Ketika Kita Tempatkan Kotak Di Atas Ada Lubang Di Tengah Di Dalam Sana Terhubung Ke Bawah Sini Maka Otomatis Lepas Menyimpan Madu Di Kota Yang Kita Sediakan Ini Kita Tinggal Membuka Kotak Ini Kemudian Memanen Madu Kuncinya Emang Disini Pemotongannya Harus Pas Kita Tidak Menyisakan Ruang Untuk Di Dalam Sini Sehingga Lebah Itu Tidak Bisa Menyimpan Madu Lagi Dalam Lok Ini Tapi Harus Keluar Kotak 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 Kita Sediakan Potong Pas Tepat Di Atas Bagian Perut Telur Telurnya Potong Kemudian Tempelkan Kotak Yang Ini Sudah Ada Lubang Di Tengah Di Dalam Sana Sehingga Lebah Bisa Keluar Masuk Kedalam Kotak Yang Kita Sediakan Ini Yang Disebut Sebagai Modal Topping Ini Contohnya Untuk Kelurut Yang Kecil Ini Untuk Kelompok Tetragonula Khususnya Untuk Yang Tetragonula Biceps Bisa Dengan Model Sekat Di Depan Sini Untuk Kelurut Telur Telurnya Ini Di Sini Mereka Nanti Akan Membuat Madu Ini Lubang Untuk Keluar Masuk Antara Yang Kompartemen Depan Dengan Belakang Itu Dari Bawah Di Lantainya Sana Bagian Atasnya Ini Yang Kita Lihat Bagian Atasnya Lubang Ada Di Bawah Lebah Itu Bisa Keluar Masuk Dari Depan Ke Belakang Itu Dari Lubang Di Bawah Karena Kalau Kita Bikin Lubang Di Atas Misalnya Ini Diberikan Apa Namanya Sejarah Untuk Keluar Masuk Apisnya Ini Turutnya Ini Bisa Sampai Ke Belakang Cenderung Nanti Si Ratunya Akan Menempatkan Telur Juga Di Belakang Tapi Kalau Kita Bikin Lubang Di Bawah Itu Agak Bisa Meminimalisir Untuk Peluang Si Lebah Melompat Belakang Sini Ya Meskipun Tetap Ada Kemungkinan Mereka Melompat Nah Kalau Melompat Misalnya Di Sini Di Depan Ini Kurang Kurang Masih Kurang Besar Untuk Menampung Dari Brutselnya Nanti Biasanya Upuran Untuk Yang Kecil Yang Ficep Ini Upurannya 10 Terus Kebelakang Bisa 20 Atau 30 Maksimal Kemudian Tingginya Juga Sekitar 10 Atau Maksimal 12 10 Senti Kebelakang Sini 20 Sampai 30 Tingginya 10 Atau 12 Ini Untuk Yang Jenis Kecil Nah Kalau Yang Jenis Besar Tadi Untuk Yang Misalnya Jenis Heterotrigona Itama Yang Besar Ini Biasanya Kotanya Vertikal Seperti Ini Biasanya 15 15 Tingginya 15 Sampai 20 Ini Terlalu Tinggi Sebenarnya Tapi Idealnya Tidak Lebih Dari 20 Senti Untuk Yang Itama Ini Untuk Yang Jenis Lebih Besar Lagi Kalau Yang Itama Cukup 20 Atau Bahkan 15 Senti Meter Itu Ukuran Dalam Atau Volume Dalam Disini Dalam Sini Bukan Di Kotak Toping Ini Idealnya Bisa 30 Tingginya Sebaiknya Tidak Terlalu Tinggi Karena Kalau Kita Harapannya Nanti Si Lebah Itu Menempatkan Pot Madu Seperti Yang Sudah Kita Lihat Kemarin Pot Madunya Itu Satu Lapis Saja Kalau Kita Membuat Ini Terlalu Tinggi Lebih Dari Sepuluh Senti Kalau Saya Biasanya Maksimal Sepuluh Senti Lebih Dari Sepuluh Senti Nanti Dia Bisa Menempatkan Pot Tumpang Tinggi Nah Ini Yang Merepotkan Kalau Kita Memanen Madunya Tidak Perlu Terlalu Tinggi Maksimal Sepuluh Saja Panjang Lebar Di Bawah Sini Luas Sini 30 X 30 Tingginya 10 Sudah Cukup Pintu Pintu Ini Hanya Ada Satu Pintu Saja Kita Buatkan Satu Pintu Untuk Keluar Masuk Kedalam Kotak Yang Penting Setidaknya Si Lebah Ini Bisa Berpapasan Keluar Masuk Berpapasan Dengan Nyaman Tidak Perlu Terlalu Besar Karena Kalau Terlalu Besar Nanti Juga Malah Beresiko Serangga Serangga Penggantung Bisa Masuk Tapi Juga Jangan Terlalu Kecil Karena Nanti Kalau Terlalu Kecil Lalu Lintas Ini Tidak Terlalu Bagus Tidak Lancar Produk Kekritas Bisa Jadi Juga Terganggu Aktivitas Dia Dalam Mencari Pakan Bisa Terhambat Sehingga Maduk Ini Juga Tidak Terlalu Banyak Terlalu Kecil Biasanya Ukuran Idealnya Yang Penting Si Lebah Bisa Berpapasan Dengan Aman Antara Yang Masuk Dengan Yang Keluar Itu Bisa Berpapasan Dengan Nyaman Itu Patokan Gampang Mudahnya Ketika Kita Membuat Ini Nah Kalau Lebah Ini Nanti Dalam Setiap Tahun Setiap Tahun Itu Dalam Kondisi Yang Ideal Mereka Akan Melakukan Sworming Atau Mecahan Koloni Koloni Dalam Satu Sarang Sudah Penuh Atau Sudah Cukup Ideal Untuk Membuat Satu Koloni Baru Ini Yang Disebut Sebagai Virgin Queen Atau Ratu Yang Masih Merawan Ini Baru Meretas Mungkin Usianya Sekitar Di Bawah Lima Hari Nah Nanti Setelah Semakin Dewasa Dia Bisa Terbang Maka Dia Akan Keluar Bersama Dengan Beberapa Bekerja Untuk Mencari Lokasi Sarang Yang Baru Itu Karakter Dari Lebah Semua Jenis Lebah Cuman Badanya Kalau Yang Lebah Persengat Yang Pergi Itu Justru Ratu Yang Tua Nah Kalau Yang Kelurut Ini Yang Pergi Yang Membuat Koloni Baru Itu Adalah Ratu Ratu Yang Muda Karena Yang Sudah Ratu Tua Yang Tidak Bisa Terbang Karena Ukuran Perutnya Atau Abdomennya Sudah Besar Disitu Ada Telur Dalamnya Dia Tidak Bisa Terbang Yang Bisa Terbang Adalah Yang Muda Ini Yang Masih Perawan Prosesnya Nanti Sebagian Bekerja Yang Lebah Bekerja Ini Akan Mencari Lokasi Sarang Yang Baru Kemudian Sebagian Dari Lebah Lebah Yang Konstruksi Sarang Akan Membuat Persiapan Dulu Menyiapkan Calon Sarang Baru Kalau Konstruksinya Sudah Cukup Siap Cukup Ideal Baru Lebah Yang Sudah Siap Kawin Ratu Muda Yang Sudah Siap Kawin Akan Terbang Keluar Mendatangi Calon Sarang Yang Baru Disitulah Mereka Akan Membangun Koloni Yang Baru Siap Punya Kawin Kemudian Mulai Berkelup Dan Menghasilkan Generasi Generasi Yang Baru Dan Terbentarlah Koloni Yang Baru Pemahaman Kita Terkait Proses Apa Namanya Pemecahan Koloni Ini Juga Penting Nanti Dalam Konteks Mendapatkan Koloni Karena Salah Satu Kunci Kita Untuk Bisa Mendapatkan Koloni Dalam Mendapatkan Koloni Koloni Swarming Koloni Yang sedang Memecah Ini Salah satu Peluang Kita Untuk Bisa Mendapatkan Koloni Ini Sudah Kita Jelaskan Di Video Yang Sebelumnya Berut Atau Kumpulan Dari Telur Narva Dan Bupa Ini Yang Masih Terbuka Ini Masih Kosong Si Lebah Akan Bekerja Menempatkan Pakan Di Sini Kemudian Setelah Siap Ratu Akan Menempatkan Telur Setelah Itu Tutup Tutup Sempurna Seperti Ini Nah Setelah Menetas Ini Akan Menjadi Larva Di Dalam Ini Akan Ada Larva Larva Akan Memakan Bekal Pakan Yang Sudah Disediakan Tadi Kemudian Terus Membesar Kembal Setelah Pada Titik Tersentu Mereka Akan Berubah Menjadi Bupa Nah Inilah Bupa Yang Sudah Warnanya Sudah Berubah Bisnya Warnanya Berubah Kemudian Lapisan Lilinnya Ini Lebih Tipis Karena Ini Prosesnya Terus Dirawat Oleh Lebah Lebah Bekerja Bisnya Diambil Lapisan Lapisan Yang Bebal Ini Kemudian Dikupas Dan Jadilah Tipis Hanya Tersisa Lilin Saja Nanti Sampai Setelah Menetas Menjadi Di video Individu Muda Ini Cara Kita Untuk Bisa Mendapatkan Koloni Kalau Sudah Paham Lingkungan Kita Sudah Siap Kita Sudah Memahami Karakteristik Jari Lebah Belurut Yang Akan Kita Perihara Sudah Ditentukan Jenisnya Apa Kemudian Kita Sudah Menyediakan Kotak Budidaya Terus Tuk Tadi Maka Kita Kemudian Akan Memilih Kita Mendapatkan Koloninya Dari Mana Ada Beberapa Alternatif Disini Yang Pertama Kita Bisa Membeli Dari Peternak Peternak Yang Memang Menyediakan Koloni Untuk Dijual Disediakan Untuk Peternak Peternak Yang Baru Ada Peternak Yang Memang Menghususkan Diri Untuk Menjual Bebit Kemudian Kita Juga Bisa Ada Alternatif Lain Untuk Bisa Mendapatkan Koloni Dengan Memasang Perangkap Nah Inilah Yang Kita Memanfaatkan Peluang Ketika Ada Koloni Yang Memencah Tadi Disinilah Peluangnya Kita Bisa Memasang Perangkap Meskipun Memang Peluangnya Tidak 100% Bisa Jadi Misalnya Kita Masang 10 Perangkap Terisi 2 Atau 3 Sudah Cukup Baik Kalau Tidak Beruntung Tidak Terisi Atau Probabilitas Untung Untungan Kemudian Alternatif Lain Kita Bisa Memindah Misalnya Kita Menemukan Sarang Dalam Kondisi Yang Tidak Ideal Misalnya Di Pohon Tapi Pohonnya Sudah Tumpang Sudah Mati Ini Bisa Kita Pindahkan Kedalam Kotak Budiraya Nanti Ada Teknik Tersendiri Dan Yang Penting Kita Paham Tekniknya Nanti Si Kolon Ini Bisa Kita Pindahkan Kedalam Kotak Yang Kita Sediakan Kemudian Bisa Juga Dengan Teknik Perbanyakan Atau Splitting Memperbanyak Koloni Yang Sudah Ada Ini Emang Kuncinya Harus Punya Dulu Harus Punya Koloni Dulu Baru Nanti Kita Bisa Melakukan Teknik Perbanyakan Atau Splitting Kemudian Kalau Kita Mau Mendapatkan Koloni Misalnya Kita Mau Beli Pilihlah Koloni Yang Benar-benar Sehat Pertama Harus Lengkap Dulu Ada Kasta Kasta Yang Ada Dalam Koloni Itu Lengkap Semua Ada Ratunya Kita Bisa Melihat Ada Ratu Ada Lebah-lebah Pejantan Yang Cukup Banyak Betina Pekerjanya Juga Cukup Banyak Kemudian Brut Atau Gampangannya Kita Bisa Sebut Telur Cukup Banyak Juga Ada Jadangan Makan Juga Ada Madu Ada Polan Dalam Sarang Yang Kita Beli Kemudian Kita Juga Perlu Memilih Jenis Yang Cocok Ideal Untuk Lokasi Kita Sekarang Ini Di Indonesia Cukup Banyak Penjual Koloni Menyediakan Koloni Yang Tujuk Kelihara Tetapi Terkadang Memang Tidak Memperhatikan Dari mana Asal Usul Dari Koloni Tersebut Misalnya Lebah Lebah Dari Sulawesi Kemudian Dijual Di Jawa Atau Di Kalimantan Atau Lebah Dari Sumatera Dijual Ke Jawa Atau Ke Pulau Lain Sebenarnya Kondisi Ini Tidak Bagus Tidak Baik Karena Ketika Kita Memindahkan Koloni Dari Satu Pulau Ke Pulau Lain Apalagi Dalam Batas Apa Namanya Ziogeografi Yang Berbeda Itu Bisa Menimbulkan Potensi Potensi Atau Ancaman Yang Bisa Bahaya Misalnya Kita Membawa Hama Dari Tempat Ke Tempat Lain Yang Sebenarnya Misalnya Kita Mendatangkan Dari Pulau A Ke Pulau B Yang Sebenarnya Di Pulau B Tidak Ada Hama Penyakit Tapi Ketika Kita Mendatangkan Pulau Dari Pulau A Ternyata Membawa Penyakit Dan Bisa Tersebar Seluruh Bagian Dari Pulau B Begitupan Sebaliknya Misalnya Kita Membawa Dari B A Itu Juga Berpotensi Penyakit Kemudian Itu Potensi Lain Potensi Ancaman Lain Adalah Bisa Menjadi Apa Yang Disebut Sebagai Invasif Species Jenis Tersebut Bisa Mengalahkan Jenis Kelulut Yang Asli Dari Daerah Ini Misalnya Kita Membindahkan Dari A Ke B Kelulut Itu Seperti Tidak Ada Kelulut Jangan Kita Penjangan Sebenarnya Tidak Ada Di Pulau B Tapi Kita Paksa Untuk Membawa Dari Pulau A Ke Pulau B Ketika Dia Bisa Survive Bisa Perkembang Di Sini Bisa Perkembang Pada Suatu Titik Bisa Menimbulkan Bahaya Bagi Jenis-jenis Yang Ada Di Pulau B Misalnya Terkait Dengan Persaingan Mencari Pakan Atau Persaingan Mencari Sarang Itu Resiko Yang Yang Bisa Kita Apa Namanya Resiko Yang Kita Tanggung Ketika Kita Melakukan Pemindahan Atau Mobilisasi Koloni Dari Satu Tempat Ketempat Lain Yang Memang Bukan Habitat Alamiahnya Maka Memang Bagi Saya Jenis Yang Paling Cocok Untuk Dipelihara Di Lingkungan Kita Adalah Jenis Yang Ada Di Sekitar Kita Kita Tidak Perlu Mendatangkan Dari Daerah Lain Karena Pada Faktanya Juga Kalau Kita Mendatangkan Koron Dari Tempat Lain Kemungkinan Untuk Berhasilnya Juga Sebenarnya Kecil Jauh Lebih Aman Ketika Kita Memelihara Jenis Yang Memang Secara Alamiah Ada Di Sekitar Kita Itu Mungkin Salah Satu Kunci Juga Kalau Saya Pribadi Dan Memang Berapa Peternak Juga Punya Prinsip Yang Sama Sebisa Mungkin Tidak Perlu Mendatangkan Dari Daerah Lain Terutama Yang Memang Sebaran Dari Jenis Tersebut Berbeda Dari Sisi Geografinya Geografinya Bukan Merupakan Sebaran Alamiah Kemudian Kunci Lainnya Aktivitas Keluar Masuk Dari Koloninya Juga Cukup Bagus Itu Yang Menjadi Salah Tiga Hal Yang Perlu Dipahami Ketika Kita Mau Mendapatkan Koloni Terutama Dari Ketika Kita Membeli Dari Peternak Kalau Kita Akan Membeli Kepada Peternak Juga Kita Pastikan Peternak Tersebut Jujur Ada Kasus Juga Misalnya Kita Beli Kep Seorang Dia Bilang Ini Jenis Hitama Ternyata Bukan Jenis Lain Makanya Memang Sebagai Calon Peternak Kita Harus Paham Ini Jenis Apa Setidaknya Bisa Tahu Ciri-ciri Dari Masing-masing Jenis Sehingga Kita Tidak Bisa Dibohongi Oleh Penjual Koloni Dari Banyak Sekali Penjual Koloni Pasti Adalah Satu Atau Dua Orang Yang Masih Kurang Kurang Perhatikan Ini Kita Pilih Cucu Dan Terpercaya Kemudian Juga Berpengalaman Mereka Orang Tersebut Juga Paham Terkait Lebah Yang Mereka Jual Kemudian Sebaiknya Juga Bukan Dari Hasil Berburu Karena Kalau Semua Orang Berburu Lebah Kelut Di Alam Bisa Jadi Suatu Sat Habis Yang Di Alam Kita Tidak Punya Lagi Stok Di Alam Sebaiknya Dari Hasil Sudah Gaya Ada Perbanyakan Koloni Hasilnya Itu Bisa Dijual Dan Menjadi Bibit Kalau Kita Mengambil Dari Daerah Yang Cukup Jauh Misalnya Dari Beda Kota Misalnya Sama-sama Dijatuk Pulau Tapi Beda Kota Maka Pastikan Bahwa Penjual Koloni Tersebut Paham Bagaimana Cara Mengemas Dan Mengirim Dengan Aman Ada Juga Kejadian Orang Yang Mengirim Koloni Tidak Paham Bagaimana Cara Mengemas Dan Mengirim Pada Akhirnya Ketika Sampai Kepada Pembeli Ternyata Dalam Kondisi Yang Tidak Semestinya Misalnya Jumlah Bekerjanya Menjadi Sangat Sedikit Atau Bahkan Banyak Yang Mati Misalnya Itu Nanti Bisa Merupikan Dari Pembelinya Kepastikan Bahwa Penjualnya Paham Ini Cara Mengemas Dan Mengirim Bagaimana Mereksa Setan Koloni Yang Mereks Kita Buka Kita Pastikan Ada Ratu Dalam Ada Banyak Lebah Jantan Dan Juga Ini Berut Juga Banyak Cara Lain Kalau Kita Mau Dapatkan Koloni Kita Bisa Memasang Perangkap Prinsipnya Tadi Kita Menyediakan Potensial Sarang Yang Suatu Ketika Ada Lebah Yang Memecah Atau Suar Bik Nadi Itu Bisa Masuk Kedalam Perangkap Yang Kita Buat Caranya Kita Cari Lokasi Dimana Yang Disitu Banyak Populasi Lebah Kalau Misalnya Lokasi Kita Dekat Dengan Kita Maka Carilah Di Sekitar Sekitar Rutan Maka Pasti Disitu Banyak Lebah Gelut Kemudian Perangkap Itu Bisa Berubah Kotak Atau Bambu Tergantung Jenis Target Juga Kalau Target Itama Misalnya Kita Bisa Pake Kotak Sebaiknya Bagian Dalam Nanti Dilumuri Dengan Propolis Propolis Itu Resin Material Sarang Dari Gelut Kalau Kita Sudah Punya Itu Nanti Bisa Di Bagian Dalam Dari Perangkap Ini Dilumuri Dengan Propolis Ini Kemudian Dipasang Di Kira-kira Lokasi Yang Ideal Kita Bayangkan Kalau Misalnya Ada Lubang Di Titik Ini Maka Ada Peluang Lebah Masuk Situ Ini Memang Menggunakan Feeling Atau Instinct Memang Butuh Belajar Lebah Bersarangnya Dimana Kalau Kita Sudah Bayangkan Itu Maka Kita Cukup Membayangkan Ketika Saya Pasang Disini Maka Ada Peluang Lebah Datang Probabilitas Disitu Nanti Kita Perlu Memberhitungkan Dari Pengalaman Pengalaman Kita Mengamati Salah Satu Kunci Keberhasilan Seorang Petanak Lulut Memang Yang Pertama Harus Sering Mengamati Yang Kedua Mencatat Kita Harus Punya Catatan Saya Pernah Menemukan Sarang Di Pohon Ini Berarti Ada Peluang Ketika Saya Pasang Perangkap Di Meskipun Kelurut Itu Membuat Sarang Paling Ketika Sudah Datang Peluang Itu Menjadi Lebih Besar Ini Kalau Kita Memindahkan Dari Sarang Liar Sebisa Mungkin Bukan Pohon Yang Hidup Jadi Kalau Misalnya Ada Pohon Yang Bumpang Atau Sudah Mati Atau Ada Kelurut Yang Bersarang Di Tempat Yang Tidak Ideal Bekas Kaleng Atau Bekas Sesuatu Yang Ada Rongganya Tapi Barang Itu Tidak Terlalu Bermanfaat Misalnya Kita Mau Bindahkan Tapi Sebisa Mungkin Jangan Sengaja Menebang Pohon Yang Masih Hidup Karena Justru Kalau Kita Menebang Pohon Yang Masih Hidup Itu Justru Kerugian Kalau Bagi Seorang Kota Nang Kelurut Kerugian Ada Cara Lain Nanti Ada Secara Yang Lebih Aman Untuk Pohon Yang Masih Hidup Ini Kalau Misalnya Kita Bukan Di Pohon Hidup Di Pohon Tumbang Atau Tempat-tempat Yang Kurang Ideal Tadi Itu Caranya Nanti Kita Kalau Kelurutnya Cukup Cukup Garang Kita Bisa Pake Pengamannya Misalnya Pake Topi Lebah Yang Ada Penutupnya Seperti Yang Gambar Tadi Ada Kemudian Pakaian Pakaian Sebaiknya Lebih Setutup Usahakan Tidak Memakai Pakaian Berwarna Hitam Karena Biasanya Lebah Lebih Cenderung Lebih Agresif Ketika Kita Menggunakan Pakaian Berwarna Hitam Pakaian Pakaian Putih Sebenarnya Paling Bagus Lebah Tidak Terlalu Agresif Kita Menggunakan Pakaian Berwarna Putih Kemudian Kita Buka Sarang Yang Tadi Ada Di Pohon Tumpang Atau Di Tempat Kurang Ideal Tadi Kita Buka Buka Dengan Hati-hati Jangan Sampai Ada Banyak Lebah Yang Mati Kemudian Kita Amati Dimana Ada Ratu Karena Ratu Ini Harus Diamankan Ratu Biasanya Cuma Satu Jika Misalnya Dia Mati Atau Tidak Terbawa Tidak Terpindahkan Itu Juga Resiko Kekalanya Bisa Sangat Besar Meskipun Di Kumpulan Brut Sel Ada Calon Ratu Tetapi Sebisa Mungkin Ratu Ini Kemudian Terselamatkan Dan Ikut Dipindah Nah Kita Pindahkan Bagian Semua Petian Sarang Terutama Di Brut Gel Yang Disitu Ada Larva Popa Kita Pindahkan Bersama Dengan Ratunya Kemudian Lebah Lebah Yang Masih Mudah Semuanya Dipindah Kalau Bisa Kita Pindahkan Kedalam Kotak Yang Kita Sediakan Kemudian Setelah Semuanya Pindah Maka Kotak Bisa Ditutup Pertama Dengan Plastik Tadi Kemudian Baru Ditutup Dengan Penutup Bagian Lubang Bagian Lubang Dari Kotak Tadi Kita Lumuri Dengan Propolis Atau Material Material Sarang Dari Sarang Lama Yang Kita Buka Tadi Itu Bisa Kita Ambil Sedikit Kita Oleskan Kedalam Lubang Sehingga Lebah Lebah Yang Paterbangan Mereka Akan Mengenali Sarang Baru Mereka Dari Aroma Propolis Yang Kita Oleskan Kemudian Kotak Yang Sudah Terisi Kotak Baru Yang Sudah Kita Isi Dengan Koloni Tadi Kita Tempatkan Sebisa Mungkin Sama Persis Posisi Lombang Pintu Keluar Masuk Sama Persis Dengan Posisi Semula Di Dimana Awalnya Pintu Sarang Kita Taruh Posisinya Sebisa Mungkin Di Posisi Yang Sama Maka Nanti Si Lepa Lepa Yang Peterbangan Itu Akan Mulai Pelan Pelan Masuk Dalam Sarang Baru Setelah Itu Amankan Dari Jangkauan Binatang-binatang Yang Bisa Mengganggu Misalnya Lalat Buah Semut Terutama Kalau Yang Cukup Cukup Berbahaya Dalam Waktu Cepat Bisa Menghabiskan Koloni Semut Cicak Juga Bisa Masuk Amankan Dari Penatang-penatang Ini Kemudian Seandainya Masih ada Sisa-sisa Sarang Itu Sebaiknya Dibersihkan Semua Karena Nanti Kalau Tidak Dibersihkan Ada Aroma Dari Sarang Yang Masih Tersinggal Disitu Berserakan Disitu Maka Banyak Lepa Yang Akan Mengerumuni Ke situ Tidak Tidak Segera Masuk Dalam Sarang Yang Baru Ini Dibersihkan Kemudian Kalau Sudah Bersih Lebah-lebahnya Biar Beradaptasi Dengan Sarang Yang Baru Nanti Bisa Dipindahkan Kalau Sudah Stabil Sudah Sudah Mulai Membangun Sarang Baru Aktivitas Keluar Masuknya Sudah Cukup Bagus Sudah Banyak Yang Keluar Masuk Akan Paling Aman Paling Bagus Kalau Sudah Ada Generasi Baru Yang Menetas Lebih Lebih Aman Lagi Bisa Seminggu Atau Bahkan Lebih Kalau Kita Menunggu Satu Generasi Menetas Bisa Sampai Beberapa Bulan Mending Ketika Kondisinya Aman Kita Bisa Menunggu Sampai Benar-benar Stabil Baru Kita Pindahkan Ini Misalnya Ilustrasinya Ini Jenis Kecil Jenis Tetragopnole Lephysseps Yang Biasa Bersarang Di Bambu Kalau Di Jawa Paling Banyak Di Pelihara Di Tetragopnole Lephysseps Sarangnya Dibongkar Dibuka Kemudian Ini Pelutnya Diambil Dari Sarang Yang Lama Kemudian Dimasukkan Kedalam Kota Kita Ambil Ketak-ketanya Ada disini Ketak-ketak Propolis Ini Kita Ambil Untuk Dioleskan Kedalam Kepintu Kepintu Masuk Kita Oleskan Sekitarnya Masuk Kedalam Kita Oleskan Sehingga Nanti Aroma Itulah Yang Akan Menjadi Penuntun Bagi Lebah-lebah Yang Peterbangan Untuk Mengenali Sarang Baru Yang Kita Sediakan Untuk Mereka Seperti Itu Nah Ini Adalah Cara Lain Untuk Kita Bisa Mendapatkan Koloni Tetapi Memang Cara Ini Dilakukan Oleh Petera Yang Sudah Punya Pengalaman Yang Cukup Yaitu Teknik Pemecahan Koloni Dari Satu Kita Pecah Menjadi Dua Dari Dua Bisa Menjadi Empat Empat Menjadi Lapa Dan Seterusnya Memang Cara Yang Cepat Untuk Kita Bisa Mendapatkan Lebih Banyak Koloni Yang Dibelihara Nah Selainnya Memang Kita Sudah Punya Dulu Sudah Ada Koloni Sudah Kita Sudah Paham Benar Bagaimana Memperlakukan Koloni Karakternya Kita Sudah Tahu Baru Kita Bisa Melakukan Pemecahan Untuk Bisa Dipecah Koloni Itu Harus Dalam Kondisi Yang Sehat Yang Sangat Ideal Jumlah Telurnya Banyak Kerjanya Juga Banyak Cadangan Makanannya Berlimpah Kirinya Misalnya Trafik Keluar Masuk Sarang Cukup Cukup Tinggi Trafiknya Kemudian Ini Kuncinya Ada Calon Ratu Atau Royal Cell Yang Kemarin Kita Jelaskan Bahwa Ukuran Royal Cell Jauh Lebih Besar Dari Biasa Atau Bupa Pekerja Ukurannya Lebih Besar Selalu Ada Rata Rata Selalu Ada Dan Jumlahnya Biasanya Lebih Dari Satu Tapi Untuk Bisa Melakukan Pemecahan Idealnya Memang Dari Satu Hanya Menjadi Dua Kalau Menjadi Tiga Atau Empat Biasanya Sudah Kurang Ideal Paling Ideal Dari Satu Koloni Kita Pecah Dari Dua Koloni Nanti Mungkin Kalau Ini Tidak Akan Saya Sampaikan Disini Karena Memang Ini Materi Yang Tingkat Lanjut Sudah Paling Sudah Ada Pengalaman Melihara Dulu Baru Nanti Kita Bisa Belajar Untuk Melakukan Pemecahan Ini Gambarannya Nanti Bisa Dipecah Dari Satu Koloni Menjadi Dua Koloni Nah Ini Yang Saya Maksud Ketika Nanti Kita Menemukan Koloni Yang Ada Di Pohon Cara Untuk Mendapatkan Koloni Yang Paling Aman Ini Seperti Teknik Jangkau Atau Ada Juga Yang Menyebutnya Eduksi Tanpa Merusak Sarang Koloni Induknya Cuman Waktunya Bisa Bisa Cukup Lama Bisa Sampai Berapa Bulan Meskipun Bisa Cepat Terkantum Dari Kondisi Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Situ Kalau Sumber Pakannya Melimpah Sumber Resin Melimpah Lebih Lebih Cepat Dari Tiga Bulan Ini Prinsipnya Nanti Kita Menyambungkan Antara Kotak Yang Kita Sediakan Dengan Sarang Yang Ada Di Alam Misalnya Di Pohon Nanti Kita Sambungkan Dengan Kotak Bisa Menggunakan Selang Misalnya Kuncinya Nanti Harus Rapat Sambungan Itu Harus Rapat Jangan Sampai Ada Yang Bocor Nanti Bisa Dengan Tanah Atau Dengan Lem Atau Dengan Semen Putih Misalnya Gantung Yang Tersedia Pake Tanah Bisa Menutup Sambungan Antara Kotak Yang Kita Sediakan Dengan Sarang Yang Ada Di Pohon Atau Di Batu Misalnya Yang Susah Bongkar Itu Aman Karena Kalau Nanti Bocor Bisa Dipastikan Teknik Cangkau Ini Menjadi Gagal Kebanyakan Kegagalan Itu Karena Sambungannya Tidak Rapat Ini Gembarannya Ini Sarang Indunya Sarang Liarnya Bisa Di Pohon Di Batu Kita Hubungkan Ini Bintunya Kita Hubungkan Dengan Bisa Menggunakan Selang Atau Kalau Memungkinkan Bisa Langsung Kotaknya Ini Kita Beli Lubang Di Belakang Langsung Kita Hubungkan Juga Bisa Kuncinya Ini Rapat Sambungan Ini Rapat Di Lebah Yang Keluar Masuk Ke Sarang Ini Harus Melewati Kotak Yang Kita Sediakan Akan Lebih Bagus Lagi Kalau Di Dalam Sini Kita Lumpuri Dengan Propolis Tadi Atau Material Dari Sarang Gelulut Ini Mereka Mempercepat Dari Proses Penyangkauan Ini Pintu Depannya Lebah Kemudian Keluar Masuk Ini Kalau Mereka Mau Kembali Ke Sarang Misalnya Mereka Cari Pak Dia Keluar Mereka Harus Lewat Lewat Kotak Ini Dulu Lewat Selang Ini Baru Masuk Kedalam Sarang Lama Lama Nanti Si Ratunya Akan Keluar Kesini Dan Membangun Sarang Di Depan Sini Nah Kalau Itu Sudah Terjadi Baru Nanti Ini Bisa Kita Lepaskan Kalau Sudah Ada Ratunya Sudah Ada Telur Yang Ada Di Depan Sini Baru Ini Kita Lepaskan Kita Pindahkan Ketempat Lain Maka Kita Sudah Memperoleh Satu Kuruni Yang Baru Biasanya Yang Di Dalam Sini Masih Tetap Ada Bisa Kita Lakukan Pencakoan Lagi Kalau Sudah Stabil Kita Pasang Lagi Cangkoan Jadi Bisa Berkali-kali Kita Memanen Koloni Dari Sarang Yang Niar Memang Butuh Kesabaran Karena Tidak Bisa Instant Kita Bisa Beberapa Bulan Bisa Mendapatkan Koloni Tapi Saya Pikir Ini Yang Paling Paling Amen Dan Paling Ramah Lingkungan Kita Tidak Perlu Menebang Pohon Ini Bisa Teknik Yang Paling Disarangkan Untuk Koloni Lebah Yang Hidup Di Pohon Agar Kita Tidak Perlu Melakukan Penebangan Karena Penebangan Pohon Justru Malah Merupikan Karena Pohon Itu Bisa Menjadi Sumber Pakan Tidak Sedang Berbunga Itu Menjadi Pakan Resin Nya Juga Bisa Menjadi Material Sarang Kalau Kita Tepang Koloninya Belum Tentu Selamat Belum Berhasil Kita Pindahkan Kita Kehilangkan Sumber Pakan Sumber Resin Ini Gambarannya Ini Sarang Induk Kemudian Ini Kotak Yang Baru Di Hubungkan Dengan Selang Ini Harus Rapat Tidak Boleh Bocor Lebah Harus Keluar Masanya Lewat Di Depan Sana Ada Lebang Lebang Ada Di Depan Sini Keluar Masa Ini Atau Bisa Juga Kalau Posisinya Memungkinkan Tidak Perlu Dengan Selang Hanya Lubang Dengan Lubang Lubang Kotak Yang Lama Dengan Yang Baru Dihubungkan Ini Bagi Depannya Seperti Ini Kotak Belakang Di Sini Lumpanya Di Depan Sini Lebah Nya Harus Keluar Masa Lewat Sini Duduk Untuk Mencapai Sarang Yang Ada Di Belak Sini Sini Sama Lumpanya Di Depan Nanti Lama-lama Mereka Akan Membangun Sarang Baru Di Kota Yang Kita Sedihkan Ini Namanya Teknik Jangkau Atau Eduksi Kalau Sudah Ada Tadi Sudah Ada Koloni Yang Kita Kita Melihara Maka Lokasinya Harus Klimnya Sejuk Kemudian Pakannya Juga Melimpah Ada Air Yang Sebisa Mungkin Karena Lepas Juga Butuh Air Paling Bagus Paling Ideal Di Sekitar Hutan Atau Hutan Agroforest Campuran Mentera Tanaman Kayu Dengan Tanaman Lain Tanaman Pangan Tanaman Buah Misalnya Disitu Ada Kombinasi Campuran Banyak Jenis Tanaman Atau Pohonen Paling Bagus Sebisa Mungkin Jangan Yang Mengandalkan Satu Jenis Sumpah Karena Bagaimanapun Lebah Semakin Bervariasi Sumber Makan Juga Semakin Bagus Untuk Kehidupannya Nah Ini Penempatannya Kalau kita Sudah Ada Lahan Tadi Sudah Ada Lokasinya Usahakan Menempatkan Koloni Itu Menghadap Matahari Terbit Jadi Kalau Matahari Terbit 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 Semakin Pagi Semakin Cepat Dia Dapat Akses Cahaya Matahari Semakin Cepat Dia Beraktifitas Nektar Semakin Jauh Lebah Terbang Kalau Di Aktifitas Terbang Jauh Itu Usianya Semakin Pendek Nah Ini Juga Berkaitan Dengan Produktivitas Kalau Dia Usianya Pendek Pekerjanya Tidak Maksimal Usianya Itu Juga Berarti Produktivitas Nanti Tidak Optimal Makanya Memang Posisikan Atau Tempatkan Koloni Itu Dekat Dengan Sumber Pakan Kemudian Pastikan Bahwa Si Kotaknya Ini Kotak Kelurut Terlindung Dari Panas Maupun Jan Bisa Nanti Bisa Menggunakan Misalnya Alat Sederhana Termometer Sederhana Yang banyak Dijual Di Toko Toko Itu Di Siang Hari Jangan Sampai Lebih Dari 30 Derajat Ideal Sebenarnya 25 Sampai 30 Tapi Jangan Sampai Lebih Dari 30 Kemudian Dari Hujan Karena Hujan Biasanya Nanti Membuat Kotak Ini Menjadi Mudah Lapok Tidak Awet Kemudian Untuk Penempatan Bisa Dengan Ditumpuk Ini khusus Untuk yang Dulu Jenis Kecil Terutama Dari Marga Tetragonola Bisa Dengan Model Rak Seperti Ini Jenis Kecil Kalau Kita Melihat Jenis Besar Harus Dipisah Jarak Bisa 2 Ata 3 Meter Kalau Jenis Yang Besar Jenis Besar Petrotrigona Hitama Genet Trigona Torastica Lapidotrigona Kemudian Tetrigona Itu Sebaiknya Posisinya Agak Perjauhan Setidaknya Kita Bagi Jarak 2 Atau 3 Meter Atau Kalau Lahannya Cukup Luas Bisa Jarak Cukup Jauh Seperti Ini Tapi Kalau Yang Khusus Jenis Kecil Yang Lurut Kecil Hanya 2 Atau 3 Mili Seja Ukuran Panjangnya Atau Warga Tetragot Melayat Pertama Itu Bisa Ditumpuk Atau Dibikin Berdekatan Yang Masalah Kemudian Bagi Seorang Petrma Ada Beberapa Kegiatan Yang Penting Yang Pertama Terus Saja Kita Harus Rajin Menanam Untuk Pengayaan Pakan Terutama Tadi Kalau Kita Sudah Punya Kalender Pembungan Tadi Harus Dipenuhi Sepanjang Tahun Harus Tersedia Melimpah Sehingga Pakan Untuk Lebah Kelulut Itu Berlebih Sampai Pada Proses Disimpan Tidak Tidak Hanya Untuk Mencukupi Kebutuhan Satu Peluni Tapi Kemudian Sudah Cukup Disimpan Kemudian Ada Proses Pemantauan Bagaimana Apakah Kesehatannya Cukup Baik Apakah Kondisi Lingkungan Di Luar Cukup Baik Apakah Peluninya Sudah Siap Dipanen Berapa Bulan Sekali Dipanen Itu Pemantauan Disini Kemudian Juga Memperbanyak Terus Semakin Kita Belajar Sudah Paham Kita Belum Berbanyak Agar Produksi Madu Yang Kita Hasilkan Semakin Besar Dan Usaha Kita Semakin Berkembang Ada Perbanyakan Koloni Kemudian Pemaninan Sudah Dipantau Koloninya Sudah Ada Banyak Sering Dipantau Sudah Bisa Panen Dan Bisa Memasarkan Produk Yang Kita Hasilkan Empat Kegiatan Yang Perlu Kita Lakukan Dalam Kesehatian Sebagai Seorang Petenak Mundut Ini Berapa Ceratannya Tandanya Aktifitasnya turun Biasanya Nektarnya Yang Bisa Jadi Kurang Kalau Reproduksinya Terhambat Misalnya Tidak Ada Telur Baru Yang Dihasilkan Kita Cek Ratunya Apakah Ada Atau Nggak Masih Ada Atau Nggak Kalau Tidak Ada Ratu Berarti Ratunya Yang Sudah Hilang Tidak Bisa Lagi Petelur Atau Bisa Juga Kalau Ratunya Masih Ada Tapi Reproduksinya Terhambat Jadi Ada Kekurangan Sumber Serbuk Sari Atau Polon Maka Kita Perlu Melakukan Penanaman Tanaman Tanaman Yang Menghasilkan Serbuk Sari Atau Polon Karena Inilah Sumber Protein Yang Mendukung Reproduksi Telur Kemudian Bisa Menghasilkan Generasi Baru Itu Kuncinya Sumber Protein Yang Cukup Maka Kita Perlu Memperkaya Dengan Polon Di Sini Kemudian Lebah Atau Polon Yang Bagus Idealnya Juga Memiliki Cadangan Resin Atau Ketah Sebagai Bahan Sarang Kalau Kita Buka Dalam Kotaknya Itu Akan Ada Banyak Tempel Tempelan Cadangan Resin Itu Berarti Melandakan Cukup Nah Kalau Tidak Ada Misalnya Bersih Tidak Ada Cadangan Cadangan Ketah Disitu Jadi Memang Sumbernya Yang Kurang Maka Yang Kita Butuhkan Penanaman Tanaman Tanaman Yang Menghasilkan Resin Sebagai Bahan Untuk Sarang Ini Kita Perlu Puka Melihat Kondisi Lingkungan Sekitar Mana Yang Kurang Yang Harus Segera Dicukupi Apakah Nektarnya Atau Polonnya Atau Resin Terima Menutup Saya Kepukaan Dari Ternak Salah Satu Hal Lain Yang Harus Diperhatikan Nile Ternak Teknik Memindahkan Sarang Atau Koloni Tidak Bisa Sembarangan Kita Sudah Ada Koloni Mau Dipindahkan Dari Tempat Ketempat Lain Bahkan Jarak Yang Tidak Jauh Dari Depan Rumah Belakang Rumah Kita Harus Menggunakan Teknik Karena Kalau Tidak Itu Bisa Beresiko Terhadap Koloni Yang Kita Punya Prinsipnya Lebah Itu Punya Ingatan Atau Memori Terhadap Rumah Mereka Jadi Kalau Kita Asal Mereka Misalnya Kita Sudah Pindahkan Dari Depan Rumah Ke Belakang Rumah Maka Hari Berikutnya Akan Banyak Lepah Yang Kembali Ke Tempat Awal Karena Memori Mereka Atau Ingatan Mereka Ada Di Sana Rumah Di Depan Prinsipnya Nanti Harus Dihilangkan Dulu Memorinya Ini Atau Kalau Kita Mau Sabar Untuk Pemindahan Jarak Dekat Kita Bisa Pindahkan Sedikit Demi Geser Kurang Dari Satu Meter Nanti Dari Berikutnya Geser Lagi Satu Meter Satu Meter Seterusnya Itu Cukup Aman Dengan Caratan Tidak Ada Koloni Lain Yang Berdekatan Karena Kalau Ada Bisa Juga Berisiko Nanti Malah Jadi Saling Menyerang Dengan Koloni Lain Yang Berdekatan Ini Kalau Tidak Ada Koloni Berdekatan Bisa Dengan Metode Ini Untuk Pemindahan Jarak Dekat Kalau Jarak Jauh Tidak Mungkin Kalau Kita Mau Pindah Jarak Satu Kilometer Setiap Hari Dibindah Satu Meter Yang Mungkin Juga Dan Tidak Ada Koloni Lain Nah Kalau Pemindahannya Jauh Maka Pastikan Ini Tadi Kita Menghapus Memori Atau Ingatan Dari Silipan Lepah Agar Ketika Nanti Kita Pindahkan Mereka Akan Membuat Ingatan Yang Baru Oh Rumahnya Ternyata Sudah Berpindah Caranya Dengan Menutup Pintu Sarang Paling Tidak Dua Hari Kalau Saya Pengalaman Saya Dua Hari Sudah Cukup Yang Penting Pastikan Bahwa Di Dalam Kota Ini Ada Cadangan Makanan Yang Cukup Tutup Nanti Bisa Dengan Kapas Atau Kain Bisa Ada Udara Masih Bisa Keluar Masuk Atau Kalau Kelurut Yang Cukup Besar Yang Rahat Cukup Kuat Nanti Kalau Pakai Kapas Atau Kain Bisa Cukup Bisa Menggigit Bisa Dengan Streaming Yang Kecil Kita Bisa Beli Streaming Nyamuk Untuk Menutup Bagian Pintu Sarang Ini Paling Enggak Dua Hari Sampai Nanti Memori Dari Lebah Ini Akan Hilang Baru Setelah Itu Kita Pindahkan Ketempat Atau Tidak Masalah Sudah Kita Tutup Ini Malam Hari Setelah Masuk Semua Dalam Sarang Baru Kita Tutup Bisa Langsung Kita Pindahkan Atau Ditunggu Dulu Sampai Dua Hari Ini Baru Kita Pindahkan Ke Tempat Yang Baru Setelah Di Tempat Yang Baru Baru Kita Buka Kalau Kita Buka Nanti Mereka Akan Melakukan Orientasi Ulang Mereka Cirinya Nanti Mereka Berputar Terbang Berputar Di Depan Sarang Itu Tandanya Mereka Melakukan Orientasi Ulang Terhadap Rumah Baru Mereka Jadi Kadang Banyak Juga Akhirnya Malah Jadi Kurang Baik Banyak Lebah Yang Kemudian Tersesat Lebah Bekerja Tidak Menemukan Kembali Rumah Mereka Jadi Kita Bisa Kehilangan Banyak Lebah Bekerja Dan Itu Juga Tentunya Akan Berdampak Pada Produktivitas Dari Keluri Yang Kita Pelihara Kemudian Salah Satu Masalah Juga Yang Perlu Dipahami Ada Kalanya Kita Akan Menemukan Lebah Lebah Itu Saling Bertempur Antara Satu Koloni Dengan Yang Lain Karena Setiap Koloni Itu Memiliki Aroma Yang Spesifik Yang Dihasilkan Oleh Si Ratunya Sehingga Kalau Mereka Misalnya Salah Masuk Ke Sarang Koloni Lain Itu Bisa Menyebabkan Pertempuran Atau Kadang Memang Ada Yang Sengaja Menginvasi Koloni Lain Tadi Misalnya Ada Koloni Yang Mecah Tadi Itu Kalau Kekurangan Potensi Sara Kadang Juga Terjadi Pertempuran Koloni Ini Yang Perlu Diantisipasi Juga Seorang Keterna Kalau Sudah Bertempur Ini Sudah Tidak Bisa Dibisahkan Lagi Karena Memang Karakter Jirut Bakhlut Itu Kalau Sudah Bertempur Mereka Akan Bertempur Sampai Mati Antara Dua Individu Itu Saling Menggigit Dan Sampai Mati Tidak Tidak Akan Dilepas Karena Kita Sudah Saling Menggigit Bagaimana Mencegah Agar Tidak Terjadi Pertempuran Koloni Yang Pertama Jarak Aman Satu Koloni Dengan Koloni Yang Lain Pertama Untuk Yang Jiris Besar Tadi Jarak Aman Jarak Dua Tiga Meter Antara Satu Koloni Dengan Koloni Lain Kemudian Antara Satu Koloni Dengan Koloni Lain Sarang Kita Buat Ketinggian Berbeda Beda Ada Yang Satu Meter Ada Yang Satu Setengah Atau Lapan Puluh Ada Yang Berapalah Ada Perbedaan Ketinggian Karena Si Lempah Ini Memorinya Tadi Navigasinya Itu Salah satunya Juga Dintukan oleh Ketinggian Dari Sarang Dari 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 Tanah Kemukaan Tanah Kalau Kita Buat Ketinggian Sarang Yang Berbeda Mereka Akan Lebih Mudah Untuk Mengenali Apakah Ini Sarang Mereka Atau Sarang Koloni Yang Lain Kemudian Variasi Arah Ini Juga Bisa Meskipun Dibusakan Menghadap Ke arah Matanya Terbit Tapi Tidak Kemudian Persis Sama Semua Bisa Juga Dibuat Buka Sedikit Serong Utara Atau Serong Keselatan Masalah Ini Untuk Menghindari Agar Tidak Ada Koloni Yang Salah Masuk Ke Sarang Mereka Salah Masuk Ke Sarang Koloni Lain Ini Bisa Menyebabkan Pertempuran Kemudian Untuk Mengantisipasi Koloni Koloni Yang Mengecah Kita Bisa Menyejakan Kotak Yang Kosong Jadi Nanti Ketika Ada Koloni Baru Yang Datang Mereka Tidak Perlu Menginvasi Ke Sarang Yang Aktif Tetapi Mereka Bisa Memanfaatkan Kotak Kosong Yang Kita Sediakan Untuk Mengantisipasi Seandainya Nanti Ada Swarm Koloni Yang Memecah Kemudian Ada Hama Dan Binatang Yang Bisa Mengganggu Koloni Lepah Yang Kita Pelihara Resikonya Bisa Musah Bisa Benar-benar Habis Satu Koloni Bisa Habis Atau Bisa Juga Produktivitas Yang Biasanya Madunya Melimpah Bisa Kemudian Turun Karena Lebahnya Sibuk Mengamankan Sarang Dari Binatang-binatang Pengganggu Ini Misalnya Musnah Terserang 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 Tidak Ada Bekas Bekas Bahkan Telurnya Habis Di sini Beberapa Hama Yang Sibatnya Destruktif Misalnya Ini Namanya Kalau Di kalangan Peternak Bisa Dikenal Ketip Atau Kumbang Sebenarnya Nanti Ada Fotonya Lalat Buah Ini Juga Biasanya Memakan Bagian Dalam Sehingga Cukup Kebahaya Juga Kutu Jadi Ini Karakternya Mereka Parasit Memang Masuk Kemudian Bertelur Dan Menghasilkan Larva Larvanya Ini Kadang Memang Memakan Semua Bagian Dalam Sehingga Dampaknya Benar-benar Sampai Merusak Misalnya Larva Dari Kumbang Larva Kumbang Memakan Semua Bagian Terima 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 Dihabiskan Oleh Kumbang Kumbang Seperti Ular Ada Juga Yang Menganggu Semut Ini Bisa Mengancurkan Tapi Jarang Kalau Kita Selama Kita Bisa Menjaga Sarang Nyerapat Kemudian Ada Misalnya Kita Bersihkan Anti Kapur Semut Misalnya Ini Bisa Aman Tapi Bisa Mengganggu Juga Kemudian Laba-laba Cicak Tokek Kadal Biasanya Ini Memakan Lebah Yang Keluar Masuk Kadang Menunggu Di Depan Sarang Untuk Menangkap Lebah-lebah Yang Keluar Masuk Ini Contoh Kumbang Tentunya Kira-kira Seperti Ini Ini Kalau sudah Masuk Bertelur Dalam Larvanya Itulah Yang Sangat Merusak Laba-laba Cicak Lalat Buah Ini Juga Termasuk Parasit Karena Dia Masuk Dan Bertelur Larvanya Nanti Yang Sama Dengan Kumbang Merusak Sekali Nah Ini Beberapa Tips Agar Kita Terhindar Dari Serangan Oh Satu Lagi Black Shoulder Fly PSF Itu Juga Di Beberapa Kalangan Peternak Dianggap Sebagai Hama Yang Cukup Mengganggu Karena Memang Karakternya Sama Juga Parasit Mereka Hidup Di Dalam Sarang Untuk Bertelur Larvanya Yang Sangat Merusak Tips Nya Tidak Perlu Membuka Sarang Kalau Memang Kita Tidak Terlalu Urgen Misalnya Tidak Perlu Setiap Hari Kita Membuka Sarang Membuka Itu Misalnya Ketika Kita Memanen Madu Atau Mengecek Kalaupun Mengecek Sarang Kita Tidak Membuka Bagian Plastik Di Kotak Itu Nanti Ada Tutup Bapan Kemudian Dalamnya Masih ada Plastik Kita Tidak Perlu Membuka Plastik Ini Kalau Memang Tidak Dibutuhkan Misalnya Dalam Proses Memanen Atau Memindahkan Koloni Atau Splitting Kalau Tidak Perlu Kita Tidak Perlu Buka Kemudian Pemantauannya Juga Cukup Rutin Kita Amati Tidak Perlu Membuka Bagian Plastik Seandainya Normal Normal Saja Ya Sudah Yang Penting Ada Poses Pemantauan Di Sini Kemudian Kebersihan Ini Juga Perlu Kita Jaga Di Sekitar Misalnya Sampah Sampah Organik Itu Jangan Terlalu Banyak Di Sekitar Situ Misalnya Kotoran Hewan Atau Tumpukan Selesah Yang Banyak Itu Kadang Juga Menjadi Media Untuk Bergembang Pihak Bagi Beberapa Serangga Yang Berpotensi Menjadi Hama Bagi Geludut Kemudian Kalau Sudah Ada Yang Terkena Gimana Terkena Serangan Sebaiknya Segera Di isolasi Dipisahkan Dari Koloni-koloni Yang Masih Sehat Kalau Masih Bisa Ditolong Ya Ditolong Misalnya Disitu Ada Serangan Gumbang Atau Lalat Tadi Maka Dibersihkan Yang Larva Dari Gumbang Tola Dibersihkan Dihilangkan Kemudian Dipindahkan Ketempat Baru Yang Terpisah Dari Koloni-koloni Yang Sehat Kemudian Kalau Untuk Semut Bisa Dengan Kapur Anti Semut Atau Bisa Juga Dengan Oli Atau Air Di Bagian Bawah Kita Berikan Dilumuri Dengan Oli Bisa Juga Atau Diberikan Tiang Penyangganya Bisa Dikasih Air Untuk Bisa Menghindarkan Semut Bisa Naik Rajin Membersihkan Untuk Sarang-sarang Lapa-lapa Lapa-lapa Ini Tidak Sampai Merusak Tapi Ketika Terlalu Banyak Disitu Banyak Juga Bekerja Dari Kelurut Ini Bisa Tersangkut Disarang Lapa-lapa Dan Itu Juga Menggunakan Jumlah Dari Populasi Pekerja Dan Artinya Juga Produktivitas Nanti Bisa Terganggu Pada Satu Titik Ya Kira-kira Itu Materi Terkait Teknik Budidaya Kelurut Di video Yang Selanjutnya Nanti Akan Ada Materi Mengenai Proses Pemanenan Dan Pemasaran Dari Produk-produk Kelurut Di Video Yang Selanjutnya Untuk Yang Video Kedua Ini Saya Cukupkan Semoga Nanti Bisa Memberikan Gambaran Kepada Para Peserta Terkait Dasar-dasar Bagaimana Kita Bisa Memelihara Lebah Kelurut Untuk Lebih Detailnya Nanti Bisa Kita Sambung Di Diskusi Di Kelas Webinarnya Dari Saya Cukupkan Sekian Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat